Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan. Viral pernyataan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, yang menyebutkan pegawai Kementerian Keuangan berisikan iblis atau setan. Pernyataan itu dilontarkan Muhammad Adil ketika sedang melaksanakan rapat koordinasi nasional pengelolaan pendapatan belajar daerah di pekan baru pada Kamis 9 Desember lalu. Muhammad Adil menganggap bahwa pemerintah pusat mengambil minyak dari daerahnya Kepulauan Meranti hingga hanya mendapatkan keuntungan kecil dari eksplorasi sumber daya alamnya. Adil mengeluarkan unek-uneknya di hadapan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luki Al-Firman. Pada sesi tanya jawab, Adil mempertanyakan ihwal dana bagi hasil minyak di Kepulauan Meranti kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Menurut dia, Kepulauan Meranti memproduksi 8.000 barel minyak per hari. Tetapi, ia mengaku tidak pernah menerima rincian penerimaan daerah atas hasil sumber daya alam di daerahnya itu. Akhirnya Meranti hanya mendapatkan keuntungan yang kecil dari eksplorasi sumber daya alamnya karena DBH Bigas yang diterima minim. Menurut Adil, wilayah yang dia pimpin adalah daerah miskin yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah pusat. Ia juga mengeluhkan pemerintah daerah yang tidak bisa leluasa bergerak membangun di daerah dan memperbaiki hajat hidup orang banyak karena sumber daya alamnya disedot oleh pemerintah pusat. Karena itu, Adil meminta pemerintah pusat agar tak lagi mengambil minyak di Meranti. Menurutnya, mereka masih bisa makan daripada uang hasil minyak dihisap oleh pusat. Pusai marah-marah, Adil langsung walk out keluar dari ruang rapat tersebut. Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Gak apa-apa. Kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap sama pusat. Saya sudah punya kayaknya... Izin Pak Bupati. Sebentar Bu. Ini karena kami daerah miskin. Kalau kami kaya, kami biarkan aja. Mudah ambil 10 triliun pun gak apa-apa. Kami daerah miskin, daerah ekstrim. Jadi kalau daerah miskin ada minyak, Bapak Ibu ambil. Uangnya entah dibawa kemana. Pemerataan-pemerataan kemana. Seharusnya kami ini yang menjadi prioritas. Karena Pak Jokowi 2024 wajib 0 persen. Bagaimana kami membangun rumahnya. Bagaimana kami mengangkat kemiskinan orang... Apa, nelayannya, petaninya, buruhnya. Bapak mau tahu. Akibat pandemi COVID-19, warga Meranti gak bisa pergi ke Malaysia. 41 ribu penganggurannya. Kalau Bapak tak mau ngurus kami ini. Pusat tidak mau mengurus Meranti. Kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya yang ngomong. Atau Bapak tak paham juga omongan saya. Atau begini Ibu, bentar Ibu. Apa perlu merantingkan kesenjata? Kalau tidak bisa juga, nanti kita ketemu di mahkamah, Pak. Itu, Pak. Ya, kita tunggu lah. Ada tidak nanti gugatan saya ke mahkamah. Kita lihat. Izin, Pak. Saya nak mandeng Bapak di sini. Aku tinggalkanlah ini ruangan. Baik, Pak Bupati, terima kasih. Mungkin bisa stay sebentar lagi. Kita akan selesai, Pak Bupati. Sub indo by broth3rmax